Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa Mahkamah Konstitusi sudah mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH pada Sabtu 6 April lalu. Padahal pengucapan putusan perkara hasil pemilihan umum Pilpres 2024 dijadwalkan digelar pada Senin 22 April mendatang. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi menjelaskan selama RPH berlangsung, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan paling lambat pada 16 April 2024. Lamanya waktu penyampaian kesimpulan itu diperlukan mengingat proses yang panjang dalam menyiapkan kesimpulan bagi setiap pihak serta adanya libur dan cuti bersama lebaran. Dari 9 Hakim Konstitusi, Ex-Ketua MK Anwar Usman tidak dilibatkan menangani PHPU Pilpres 2024 setelah Majelis Kehormatan menyatakan Anwar melanggar kode etik terkait dengan perkara syarat usia minimal Capres-Cawapres 2023. Yang pasti, sidang PHPU Pilpres sudah berakhir dengan pemanggilan empat Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Jumat 5 April lalu. Dan menjelang putusan pada 22 April mendatang, MK membuka sesi penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres pada hari ini 16 April 2024. Sudahkah kubu penggugat menyelesaikan dan menyerahkan draft kesimpulannya? Laporan langsung akan disampaikan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari gedung MK Jakarta. Arneta, apakah sudah ada pihak dari 01 maupun 03 yang hadir di MK untuk menyerahkan draft kesimpulan? Oke, Iqbal dan juga Marcel, hari ini kubu 01 dan 03 direncanakan akan mengirimkan atau menyerahkan draft kesimpulan terkait sengketa pemilu 2024 ini. Dan tadi sekitar pukul 9 pagi hari, kubu 03 TPN Mafut Ganjar ini sudah mengirimkan dan juga menyerahkan sejumlah berkas. Tadi kami pantau berkas tersebut terkumpul dalam satu koper berisikan 10 eksemplar terkait draft kesimpulan yang akan diserahkan ke MK melalui paniteranya. Dan memang nantinya setengah 10 nanti pihak TPN Genjar Mafut ini akan memberikan pernyataan resmi terkait penyerahan draft kesimpulan hari ini. Dan sedangkan untuk kubu 01 nanti dijadwalkan akan datang ke MK pada pukul 1 siang hari. Dan ada pun tadi kami pantau sejumlah tim kuasa hukum TPN Genjar ini sudah tiba di MK seperti Vincenzius Mandrova. Dan Iqbal dan juga Marcel ada sejumlah fakta menarik dari draft kesimpulan yang diakui oleh TPN Mafut Ganjar ini. Seperti adanya pelanggaran etika sepanjang perhelatan Pilpres 2024 dan juga telah terjadinya nepotisme. Serta terjadi abuse of power dan terjadi pelanggaran proses prosedur pemilihan umum baik sebelum pada saat dan juga setelah hari pemungutan pemilihan 2024 melalui aplikasi si RECAP ini. Dan nantinya pihak 01 yang akan tiba ke MK pada pukul 1 siang hari nanti juga akan hadir tim kuasa hukum Amin secara lengkap. Iqbal dan juga Marcel, MK sendiri telah menyelesaikan sidang pemeriksaan dari 27 Maret hingga 5 April kemarin. Di mana pada tanggal 5 hari Jumat kemarin, 5 April kemarin sejumlah menteri ini menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan. Ada pun menteri diantaranya mencakup Menko PMK, Muhajir FN di Menteri Sosial Triris Maharani dan juga Menko Air Langkah Hartato serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan dimulai dari tanggal 6 April kemarin hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi ini sedang melaksanakan rapat permusyawaratan hakim. Dan di mana di tengah-tengahnya para pihak dalam sengketa pemilu ini diberikan kesempatan untuk menyerahkan draft kesimpulan, yakni pada hari ini di tanggal 16 April. Dan nantinya pada tanggal 22 April ini akan dibahaskan, akan dibacakan putusan terkait hasil MK. Dan perlu diketahui juga Iqbal dan Marcel pada hari ini atau penyerahan draft kesimpulan ini menjadi peluru terakhir bagi para pemohon dalam sengketa pemilu 2024. Demikian, Marcel, Iqbal. Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Saya Marcelina Tumundo. Dan saya Iqbal Limawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu jaga tesehatan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.